Oke teman-teman ini sudah saya siapkan trafo charger HP ya charger HP yang udah bekas ini udah saya siapkan beberapa charger trafo HP bekas yang udah saya copot maupun yang masih menempel pada PCP nya ini menjadi suatu rangkaiannya ini masih belum saya copot dan ini udah saya copot ini ada dua jenis teman-teman ya ada dua jenis seperti ini maksud saya ini dua jenis letak kaki kakinya ini teman-temannya nah trafo ini akan kita cek dengan dua cara yang pertama kita gunakan multitester yang kedua tanpa multitester jadi teman-teman saya sarankan untuk menonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham dan langsung bisa dipraktekkan sendiri di rumah Oke jadi trafo ini biasanya digunakan sebagai joltif atau penaik tegangan ya dari DC ke AC volt 220 dan biasanya digunakan untuk menghidupkan sebuah lampu AC 220 volt ya tapi kebanyakan ketika kita meniru skema yang ada pada gambar maupun video di internet itu kebanyakan banyak yang gagal teman-teman banyak yang gagal ya gagal padahal itu komponennya itu sama ya mulai dari transistor resistor dan lain sebagainya itu sama ukurannya sama dan skemanya pun sama tapi kenapa kau enggak bisa nyala nah penyebabnya itu karena kaki-kaki ini ini itu enggak sama tiap trafo itu berbeda teman-teman ya jadi antara kaki primer sekunder feedback itu berbeda teman-teman ya enggak sama contohnya seperti ini ini dua ini aja enggak enggak udah enggak sama ini teman-teman ya di sini ada dua kaki di sini ada dua kaki dan di sini ada dua kaki yang langsung dari kabel seperti ini nah sedangkan di sini ada dua kaki yang jaraknya agak agak luas dan di sini ada empat kaki yang jaraknya segini ya nah ini ini enggak sama makanya kenapa kok gagal ketika kita membuat joltif padahal skema dan juga komponennya itu sama kenapa kok gagal ya karena ini antara kaki primer sekunder dan feedbacknya itu enggak sama setiap trafo berbeda dan di sini trafo yang seperti ini yang mempunyai empat kaki seperti ini ini biasanya trafo trafo charger HP yang merk-merk China atau terhadap HP yang sekarang teman-temannya contohnya seperti ini ini punya asus seperti ini charger HP zaman sekarang dan kalau yang seperti ini teman-teman seperti ini mempunyai sembilan kaki teman-teman ya Oke jadi saya peringatkan tonton aja videonya sampai selesai teman-teman ya jangan di skip karena teman-teman kalau skip video video ini tidak akan paham apa yang akan saya jelaskan di sini Oke teman-teman perhatikan di sini ya ini traa charger HP zaman dulu HP dulu maksudnya ya jadi dia tidak menggunakan sistem eh USB jadi langsung aja ini kabel pakai kabel seperti ini dan di sini hanya terdapat dua output minus dan plus ya ini kalau charger HP zaman dulu ya seperti ini dan trafonya itu berbeda teman-teman di sini mempunyai banyak sekali untuk kaki-kakinya ya sebenarnya ini juga bisa dibuat joltif cuman di sini harus kita perhatikan betul-betul jalur-jalurnya teman-teman nah di sini teman-teman perhatikan ya ini solder yang letaknya lurus ini ini adalah kaki yang sebelah sini ada 1 2 3 4 5 di sebelah sini ada 5 kaki ya yang ini dan sedangkan yang sebelah sini sebelah kanan ini ada 1 2 3 dan 4 ini ada 4 kaki berarti ada 9 kaki yang dimiliki oleh trafo charger HP lama ini dan di sini ini charger HP Samsung kalau nggak salah ya ini pun sama ini tidak pakai kabel USB ini langsung teman-teman outputnya min plus langsung nggak ada datanya dan sebagainya dan di sini trafonya ini mempunyai sebelah sini ya ini yang sebelah kanan bisa dilihat dari dalam maupun dari luar ya ini ada berapa ini 1 2 3 4 ini ada 4 4 kaki teman-teman 4 kaki dan sedangkan yang sebelah kiri sebelah tadi seperti ini posisinya ya sebelah kiri ini ada tiga teman-teman perhatikan di sini ini yang soldera lurus ini kakinya 1 2 dan 3 ini ada tiga berarti ada 7 kaki yang terdapat pada charger HP Samsung yang tipe lama ini ya tipe lama dan sedangkan kalau charger HP yang sekarang seperti ini teman-teman yang kita menggunakan port USB female seperti ini nah kita buka ya ini nah ini charger HP yang zaman sekarang teman-teman ya yang menggunakan port USB seperti ini dan di sini mempunyai 4 kaki ya ini bisa teman-teman lihat di sini saya fokuskan terlebih dahulu nah ini ini ada 4 kaki ya teman-teman ini posisi yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini terdapat hanya dua kaki tapi unik di sini kakinya di kedepankan seperti ini yang ini ya yang ini jadi kakinya yang ini Hai dan juga yang sebelah sini ini 123 dan empat Hai Oke jadi intinya seperti ini teman-teman ya setiap trafo trafo charger HP itu berbeda letak jumlah kakinya topinya itu berbeda teman-teman ada yang 4 ada yang 6 ada yang 7 dan 9 ya berbeda-beda cuman di sini yang kebanyakan orang pakai untuk joltif itu yang kaki 6 seperti ini nah terus bagaimana supaya ini ketika kita membuat joltif itu langsung berhasil caranya harus kita cek dulu manakah di sini kaki bagian bagian primer dan manakah kaki bagian feedback dan juga sekunder karena sekunder itu buat outputnya teman-temannya dan sedangkan primer itu buat inputnya dan feedbacknya itu sebagai umpan balik ya jadi seperti itu arti dari primer sekunder dan feedbacknya Oke jadi di sini teman-teman harus ketahui terlebih dahulu supaya berhasil ketika teman-teman membuat joltif Nah sekarang kita akan cek dengan cara yang pertama dulu kita gunakan multitester teman-teman ya kita akan atur selektornya multitester ini ke posisi 200 Ohm aja ini yang paling kecil aja kita gunakan di 200 Ohm seperti ini teman-teman ya Nah disini perlu teman-teman ketahui yang bagian primer yang bagian primer itu nilai hambatannya itu sekitar 0,5 Ohm itu kalau masih normal teman-teman ya itu sekitarnya segitu terus kalau bagian sekunder itu hambatannya sekitar 3 sampai dengan 15 Ohm dan kaki feedback itu biasanya di angka 0,5 sampai dengan 1,5 Ohm Nah jadi disini kita akan ketahui terlebih dahulu kita cari kaki yang primer tapi kalau dilihat seperti ini bentuknya kaki primernya itu yang ranggangnya ini agak jauh jauhan teman-teman ya yang disebelah sini terdapat hanya dua kaki aja ini biasanya ini kaki primer teman-teman Nah jadi kalau buat yang trafo seperti ini ini kan berbeda teman-teman ya disini ada dua disana ada dua dan disini ada dua biasanya primernya itu yang ini yang kawatnya besar ini teman-teman ini biasanya itu sebagai jalur primer atau inputnya teman-teman ya nanti kita akan cek ya Oke lanjut ya disini kemungkinan besar ini bagian primer ya yang sebelah sini dan di sebelah sini ada empat kaki ini kita tidak tahu mana yang feedback dan mana yang sekunder kita akan cek menggunakan multitester hambatannya berapa ya Nah nanti kita akan cek tanpa multitester juga teman-teman ya Sekiranya kita udah kita atur selektornya di angka 200 Ohm Sekarang tinggal kita tes aja ini Oke teman-teman jadi sekarang kita cek ya kita cek kaki yang kira-kira kita Fonis sebagai primer ya kira-kira ya ini ya di sini hambatannya 0,5 teman-teman 0,5 0,4 berarti ini adalah sebuah kaki primer yang jaraknya agak jauhin ya dan sekarang kita cari kaki sekunder dan juga feedbacknya nah disini di bagian empat ini kita cek perpasangnya teman-teman ya caranya ngecek seperti ini kita perpasang seperti ini Hai ini 2,5 teman-teman ya hambatannya 2,5 ini berarti ini kemungkinan besar sekunder sekundernya sekarang di sebelahnya sini Hai ini 1,1 teman-teman kalau 1,1 berarti ini feedbacknya ya yang nilainya itu kecil itu feedbacknya dan yang nilainya besar itu adalah sekundernya seperti itu ya teman-teman ya sama yang seperti ini tadi Hai yang travel seperti ini tadi sama teman-teman ya caranya ngecek itu seperti itu sama aja ketika kita cek menggunakan multitester ya 0,5 berarti bener ini sebagai primer ya yang kawannya besar ini primer teman-teman ya nah oke jadi ini udah ketahuan ini primer dan kita tes yang keempat kaki ini karena ini posisinya itu berbeda teman-teman letaknya itu berbeda-beda 0,7 berarti ini feedback dan ini adalah sekunder cuman kok ini sepertinya mati teman-teman ini sekundernya mati ini sepertinya short ini mungkin ya oke jadi seperti itu cara menggunakan mengecek kaki travel menggunakan multitester jadi kita harus ketahui dulu nilainya teman-teman ya yang nilainya paling banyak itu sekunder terus kedua feedback dan ketiga itu primer sekarang kita akan cek atau ketahui kaki feedback dan primer tanpa menggunakan multitester teman-teman kita singkirkan dulu ini multitester nya ya dan untuk tahap yang kedua kita akan cek kaki-kaki travel ini kita akan ketahui mana primer sekunder dan feedbacknya tanpa menggunakan multitester nah sekarang di sini saya akan jelaskan secara detail ya teman-teman perhatikan di sebelah sini ini ada dua kaki yang menyendiri ya Hai nah ini harusnya biasanya itu disini teman-temannya mungkin karena ini unik aja beda pabrikan beda posisi Hai nah jadi ini sebenarnya itu sama seperti ini teman-teman jadi di satu sisi ini hanya ada dua kaki aja ya seperti ini nah cuman ini karena modelnya seperti ini jadi enggak sama ya cuman ini aslinya sama ini udah dipastikan sebagai kaki primer ya sama seperti ini cuma letak posisinya aja yang enggak sama Oke ini sudah dipastikan teman-teman atau bisa dibilang ini sebagai kaki primernya atau inputnya teman-teman ya Hai dan sekarang disini ada empat kaki empat kaki ini pasti ada salah satu yang kaki feedback dan kaki sekundernya atau outputnya teman-teman ya oke sekarang teman-teman perhatikan di sebelah sini kita bahas dari sini ya teman-teman di dalam sini ada sebuah transistor ini yang warna hitam di tengah-tengah kecil ini ini ada transistor nah biasanya ya kaki sekunder itu biasanya letaknya di dekat transistor seperti ini teman-teman jadi tinggal kita urutkan aja ya ini ya kita mulai dari sini kita urutkan ini ya kaki yang di sini ini ya ini ada dua kaki Hai dan di sebelah sini ini tiga ini kaki transistor yang ini tadi yang warna hitam ini nah tiga kaki ini teman-teman cari yang paling tengah tengahnya kan ini ya ini kita urutkan untuk jalurnya kita urutkan ke sini lalu masuknya ini di sini di kaki yang ini jadi di kaki trafo yang ini teman-temannya ini biasanya sudah dipastikan ini jalur sekunder teman-teman pokoknya yang dekat dengan transistor teman-teman urutkan aja kaki yang paling tengah transistor ini ke sini ya ini ya ini jelas ke sini ke kaki yang ini kaki trafo yang sebelah sini ini udah dipastikan sekunder dan kaki yang sebelahnya gandengnya ini gandengnya ini gandengnya ini sama-sama sekunder cuman yang paling kiri-paling kiri ini biasanya ke kapasitor atau elko ya kita urutkan aja teman-teman kita urutkan aja ini kaki yang sekunder yang kita vonis sekunder ini yang paling kiri ini ya ini kita urutkan ini jalurnya ke sini teman-teman ke sini ini ini kaki kapasitor yang ini ya kaki elko yang ini ya teman-temannya jadi sudah dipastikan yang sebelah kiri ini kaki sekunder dan yang paling kanan ini adalah kaki feedback jadi seperti itu cara menentukan kaki-kaki trafo tanpa menggunakan multitester ya jadi gampang banget ya jadi sebenarnya yang depan ini tadi seperti ini teman-teman cuman beda pabrikan mungkin beda gaya ya seperti ini sebenarnya seperti ini cuman disini letaknya seperti ini ini kaki jadi ini intinya ini kaki primer terus kaki feedback dan kaki sekunder yang dekat dengan kapasitor dan juga ini jalurnya ke kapasitor yang paling kiri dan yang paling kanan sekunder ini ke kaki tengah transistor oke jadi seperti itu cara mengetahui kaki-kaki pada trafo ini jadi teman-teman kita ketika ingin membuat joltif jadi teman-teman tahu ya oke teman-teman jadi seperti itu cara mengetahui kaki primer sekunder dan juga feedback pada trafo tanpa menggunakan multitester dan juga menggunakan multitester jadi seperti itu ya caranya jadi ketika teman-teman membuat sebuah joltif jadi teman-teman tidak akan gagal kalau udah tahu jalur-jalurnya ya karena ini videonya udah terlalu panjang jadi lain kesempatan tak bikin no video cara membuat joltif menggunakan transistor resistor dan juga kapasitor supaya hasilnya lebih terang dan tahan lama oke terima kasih sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan paham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati